untuk langkah yang pertama siapkan 100 gram kelapa parut kasar kemudian masukkan ke dalam wadah tahan panas selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam lalu aduk campur hingga rata setelah tercampur rata selanjutnya tambahkan satu lembar daun pandan kemudian kukus selama 15 menit setelah 15 menit berlalu berikut ini setelah saya kukus selama 15 menit kemudian angkat dan sisikan terlebih dahulu langkah selanjutnya siapkan 750 gram singkong kemudian masukkan ke dalam pengukus selanjutnya tambahkan satu lembar daun pandan lalu kukus selama 45 menit sambil menunggu mengukus kita siapkan untuk bahan lainnya ambil 50 gram kelapa parut yang sudah dikukus sebelumnya tadi kemudian tambahkan 50 gram gula pasir jika ingin lebih manis bisa ditambah kemudian tambahkan setengah sendok teh garam lalu 40 gram susu kental manis atau setara dengan satu saset kemudian tambahkan secukupnya pasta vanila ini opsional lalu 1 sendok makan margarin aduk campur hingga rata campur hingga gula larut nah seperti ini lalu sisikan terlebih dahulu setelah 45 menit berlalu berikut ini singkong yang sudah saya kukus selama 45 menit kemudian angkat dan pindahkan ke wadah bersih selagi singkong masih panas kemudian tumbuk hingga halus disini saya gunakan bantuan ulekan yang sudah saya lapisi dengan plastik prep jangan lupa jika ada sumbu singkong bisa dibuang setelah singkong halus selanjutnya masukkan bahan tambahan yang sudah dipersiapkan sebelumnya tadi lalu aduk campur hingga rata gunakan singkong yang masih fresh dan berkualitas bagus supaya hasil ketuk lebih lembut dan enak setelah tercampur rata selanjutnya uleni dengan bantuan tangan pastikan benar-benar tercampur rata nah kira-kira seperti ini kemudian bagi menjadi 4 bagian untuk bagian yang pertama tambahkan pewarna ungu secukupnya untuk adonan yang kedua tambahkan dengan pewarna merah rose untuk yang ketiga tambahkan dengan pewarna hijau muda dan untuk yang terakhir tambahkan pewarna kuning muda selanjutnya campur hingga rata untuk pewarna makanan bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing setelah cukup tercampur rata selanjutnya ambil adonan sebanyak 2 sendok makan disini saya gunakan sendok takar supaya ukurannya sama kemudian kepal padatkan dan bulatkan memanjang nah seperti ini kira-kira kemudian sisikan terlebih dahulu lakukan hal yang sama hingga selesai untuk satu resep ini menghasilkan 24 buah jadi akan menghasilkan 12 buah apabila dikemas masing-masing sebanyak 2 bis nah seperti ini lakukan hingga selesai untuk pengemasan gunakan plastik mica persegi ukuran 7C selanjutnya ambil geduk singkong kemudian masukkan ke dalam mica nah seperti ini kemudian tambahkan kelapa parut yang sudah dikukus untuk mempercantik tampilan tambahkan stiker ucapan nah kira-kira seperti ini hasilnya lakukan hal yang sama hingga selesai untuk warna yang lain nah seperti ini hasilnya sangat cantik bukan? lakukan hal yang sama hingga selesai berikut ini untuk geduk kepal pelangi siap untuk dinikmati meskipun tanpa cetakan hasilnya pun tetap cantik untuk tekstur singkongnya lembut sedangkan untuk rasa gurih manis dan super enak banget untuk langkah yang pertama kita membuat isian siapkan 2 siung bawang putih yang telah dicincang halus kemudian tumis tambahkan setengah bawang bombay yang telah dicincang halus selanjutnya tumis hingga harum dan layu setelah bawang cukup harum dan layu langkah selanjutnya tambahkan atau masukkan 100 gram daging ayam yang telah dipotong kotak-kotak kemudian tumis hingga berubah warna setelah ayam berubah warna selanjutnya masukkan 150 gram wortel kemudian 150 gram kentang selanjutnya campur hingga rata setelah tercampur rata langkah selanjutnya tambahkan 200 ml air kemudian tambahkan seasoning meliputi setengah sendok teh garam kemudian 1 sendok teh gula pasir selanjutnya 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh lada bubuk dan 1 sendok makan kare bubuk kemudian campur hingga rata masak hingga setengah matang setelah kentang dan wortel setengah matang selanjutnya tambahkan 100 gram buncis kemudian 3 batang daun bawang selanjutnya campur hingga rata kemudian masak hingga air menyusut jangan lupa dilakukan tes rasa apabila ada bumbu yang kurang bisa ditambah setelah air cukup menyusut langkah selanjutnya angkat dan dinginkan terlebih dahulu untuk langkah selanjutnya kita membuat adonan kulit A yang pertama siapkan 250 gram tepung terigu serba guna atau protein sedang kemudian tambahkan setengah sendok teh garam lalu setengah sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok makan gula pasir kemudian campur hingga rata setelah tercampur rata tambahkan 60 gram mentega putih atau shortening kemudian tambahkan 25 gram margarin selanjutnya campur hingga rata gunakan bantuan spatula setelah tercampur rata langkah selanjutnya masukkan 100 ml air tuangkan secara bertahap kemudian uleni hingga tercampur rata dan kalis setelah adonan cukup kalis dan tercampur rata langkah selanjutnya tutup menggunakan plastik wrap atau bisa juga dengan lap basah kemudian istirahatkan selama 15 menit untuk langkah selanjutnya kita membuat adonan kulit B atau oil duke yang pertama siapkan 100 gram tepung terigu serba guna kemudian tambahkan 25 gram margarin selanjutnya 30 gram mentega putih kemudian campur hingga rata uleni dengan tangan hingga cukup tercampur rata saja selanjutnya tutup menggunakan plastik wrap atau kain basah kemudian istirahatkan selama 15 menit setelah 15 menit berlalu berikut ini untuk adonan A siap untuk diproses selanjutnya bagi adonan menjadi 12 bagian atau jika ditimbang seberat 37 gram untuk masing-masing kemudian bulatkan seperti berikut ini lakukan hingga selesai supaya adonan tidak kering tutup menggunakan kain atau lap basah selanjutnya untuk adonan B siap untuk diproses selanjutnya bagi adonan menjadi 12 bagian jika ditimbang beratnya sekitar 12 gram kemudian bulatkan lakukan hingga selesai untuk proses selanjutnya membungkus adonan A dan B yang pertama ambil satu buah adonan A kemudian pipihkan selanjutnya isikan adonan B selanjutnya selanjutnya bungkus dengan adonan A kemudian bulatkan nah seperti berikut ini lakukan hal yang sama hingga selesai selanjutnya tutup dengan kain dan istirahatkan selama 30 menit setelah 30 menit berlalu berikut ini untuk adonan siap untuk diproses atau dibentuk langkah pertama ambil satu buah adonan kemudian pipihkan selanjutnya gilas memanjang kemudian gulung secara perlahan kemudian balik atau putar adonan lalu gilas kembali memanjang seperti berikut ini selanjutnya gulung kembali secara perlahan nah seperti berikut ini kemudian rapikan selanjutnya bagi adonan menjadi dua bagian lalu ambil satu bagian adonan kemudian untuk bagian yang halus letakkan di bawah selanjutnya pipihkan secara perlahan seperti berikut ini untuk bekas potongan berada di bawah nah seperti berikut ini untuk langkah selanjutnya ambil isian kemudian isikan sebanyak 1 sendok makan selanjutnya satukan kedua kulit secara hati-hati setelah dua kulit menyatu langkah selanjutnya pilin secara perlahan seperti berikut ini nah seperti berikut ini untuk hasilnya lakukan hal yang sama hingga selesai untuk langkah selanjutnya panaskan minyak goreng kemudian ambil adonan lalu goreng hingga coklat keemasan sambil sesekali dibalik supaya matang dengan merata dan sempurna setelah kulit karipap cukup coklat keemasan langkah selanjutnya angkat dan tiriskan kemudian dinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas setelah karipap dingin kemas menggunakan plastik obb ukuran 10x10 selanjutnya tambahkan capi lalap nah seperti berikut ini untuk mempercantik tampilan tambahkan atau tempelkan stiker ucapan berikut ini untuk karipap pusing isi kentang ayam siap untuk dinikmati untuk tekstur dari kulitnya renyah dan garing sedangkan untuk isianya lembut untuk rasa gurih manis dan aroma karinya sangat terasa untuk langkah yang pertama siapkan 200 gram gula pasir kemudian masukkan ke dalam panci selanjutnya tambahkan 150 ml santan kemudian tambahkan 100 ml jus pandan selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam lalu masak hingga mendidih dan gula pasir larut setelah gula pasir larut dan mendidih langkah selanjutnya angkat dan dinginkan terlebih dahulu untuk langkah selanjutnya siapkan 80 gram tepung tapioca kemudian masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih selanjutnya tambahkan 80 gram tepung terigu serbaguna kemudian setengah sendok teh baking powder lalu setengah sendok teh soda kue kemudian campur hingga rata setelah tercampur rata langkah selanjutnya tuangkan air gula secara bertahap pastikan untuk air gula sudah dalam keadaan dingin selanjutnya campur hingga rata gunakan whisker seperti berikut ini setelah tercampur rata dan kalis langkah selanjutnya tuangkan kembali untuk air gula campur hingga rata selanjutnya tuangkan kembali untuk sisa air gula campur hingga rata setelah tercampur rata langkah selanjutnya masukkan 2 butir telur kemudian tambahkan 40 gram susu kental manis atau setara dengan 1 saset kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili cair atau bisa juga dengan vanili bubuk kemudian campur hingga rata setelah tercampur rata untuk menambah warna disini saya tambahkan dengan pewarna hijau untuk langkah yang terakhir masukkan 50 gram margarin yang telah dicairkan campur kembali hingga rata setelah tercampur rata untuk mempermudah saat menuang disini saya tuangkan atau saya pindahkan ke dalam gelas takar langkah selanjutnya panaskan cetakan gunakan api sedang cenderung kecil untuk cetakan alasi atau lapisi dengan plat besi maupun seng supaya panasnya merata lakukan tes percik air diatas cetakan seperti berikut ini jika air berbulir tandanya cetakan sudah panas langkah selanjutnya olesi cetakan dengan margarin tipis-tipis selanjutnya tuangkan adonan 3 per 4 dari tinggi cetakan jangan sampai penuh nanti akan meleper disini saya gunakan cetakan kue lumpur isi 10 selanjutnya tunggu adonan hingga berbuih seperti berikut ini jika sudah full berbuih langkah selanjutnya tutup dan panggang hingga matang kira-kira selama 7 sampai dengan 10 menit jika permukaan kue disentuh tidak lengket berarti kue sudah matang langkah selanjutnya keluarkan dari cetakan nah seperti berikut ini untuk kulitnya tidak gosong dan terlihat sangat cantik langkah selanjutnya angkat dan dinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas untuk pengemasan gunakan plastik mica persegi ukuran 7C seperti berikut ini untuk mempercantik tampilan tambahkan atau tempelkan stiker ucapan lakukan hal yang sama hingga selesai berikut ini untuk bolu sarang semut pandan siap untuk dinikmati untuk teksturnya kenyal dan full bersarang nah seperti berikut ini untuk sarangnya halus dan cantik sedangkan untuk rasa gurih manis dan super legit banget untuk langkah pertama siapkan 30 gram sagu mutiara kemudian rebus dalam air mendidih 500 ml selanjutnya tambahkan pewarna makanan disini saya tambahkan pewarna ungu kemudian campur hingga rata setelah air mendidih langkah selanjutnya tutup panci kemudian rebus selama 5 menit setelah 5 menit berlalu kemudian matikan kompor selanjutnya aduk-aduk sesaat tutup kembali pancinya tunggu diamkan selama 30 menit setelah 30 menit berlalu kemudian buka tutup panci aduk-aduk sesaat kemudian nyalakan kompor kembali tunggu hingga air mendidih setelah air mendidih kemudian rebus kembali selama 7 menit jangan lupa ditutup setelah 7 menit berlalu kemudian buka tutup panci selanjutnya aduk ratakan berikut untuk saku mutiara terlihat belum transparan langkah selanjutnya tutup kembali diamkan sesaat setelah didiamkan sesaat berikut untuk hasilnya kemudian siram dengan air dingin lalu tiriskan langkah selanjutnya siapkan cetakan olesi dengan minyak sayur tipis-tipis kemudian sisihkan terlebih dahulu untuk langkah selanjutnya siapkan 60 gram tepung kue kemudian masukkan ke dalam panci selanjutnya tambahkan 120 gram gula pasir jika ingin lebih manis bisa ditambah kemudian tambahkan setengah sendok teh garam lalu 600 ml santan untuk santan disini saya menggunakan santan instan 65 ml saya tambahkan dengan air kemudian campur hingga rata hingga gula pasir larut setelah gula pasir larut langkah selanjutnya tambahkan 2 lembar daun pandan selanjutnya siap untuk dimasak masak hingga adonan mengental dan meletup-letup gunakan api sedang untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat update video terbaru dari saya setelah adonan mengental dan meletup-letup langkah selanjutnya ambil setengah bagian adonan pindahkan ke panci lain untuk setengah bagian adonan selanjutnya tambahkan dengan sagu mutiara yang telah direpus sebelumnya tadi kemudian campur hingga rata setelah tercampur rata angkat dan sisihkan lanjutkan untuk setengah bagian adonan kemudian tambahkan dengan pasta pandan secukupnya selanjutnya tambahkan 50 gram buah nangka yang telah dipotong kecil-kecil kemudian campur hingga rata setelah tercampur rata angkat dan siap untuk dicetak untuk langkah selanjutnya ambil cetakan kemudian isi setengah bagian dengan adonan yang warna ungu atau adonan sagu mutiara kemudian lanjutkan dengan rasa pandan nangka lakukan hingga selesai dan tunggu hingga adonan set atau mengeras untuk langkah selanjutnya jika ingin dijual kemas menggunakan plastik mica kue ukuran 7 cm kemudian keluarkan kue dari cetakan lalu masukkan ke dalam plastik mica yang telah dilapisi dengan daun pisang selanjutnya tutup dan stapler untuk mempercantik tampilan dan menambah nilai jual selanjutnya tambahkan atau tempelkan stiker produk untuk satu resep ini akan menghasilkan sekitar 28 buah dengan cetakan seperti berikut berikut untuk kue cantik manis 2 rasa siap untuk dinikmati untuk teksturnya lembut dan sedikit kenyal untuk rasa manisnya pas enaknya tiada tara sekian video saya kali ini semoga bermanfaat terimakasih telah menonton selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh